Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA East pada hari Rabu 24 April pukul 7 malam dan di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini kau hadir bersama kami di tempat di mana kami berada sekarang. Kami mau mendengarkan firmanmu. Tuhan berbicara bagi kami dan pimpin hidup kami melalui kebenaran firmanmu agar kami menjadi pengikutmu yang hanya mendengarkan suaramu, mengikuti perintahmu dan mengerjakan segala sesuatu untuk Kristus. Hidup kami hanya berpusat kepada Kristus dan kami melihat Kristus mengikuti teladan Kristus dipimpin oleh roh kudus dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Terpujilah namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita berada pada seri yang baru dan seri ini adalah tentang seri dibebaskan. Kita akan berfokus dalam beberapa minggu ke depan pada kitab dari Galatia. Dan judul untuk hari ini adalah Oleh Anugrah. Kita akan membaca teks yang terambil dalam Galatia pasal pertama, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapak kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hari ini kita akan melihat dan bersama-sama berfokus dari kitab Galatia pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-10. Dan kita akan memahami apa yang menjadi judul kita untuk kita renungkan bersama tentang oleh Anugrah. Di sini kita memulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sini dikatakan, Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Di sini yang pertama-tama ke dalam surat yang ditulis oleh Paulus, Paulus sedang menekankan pada bagian awal tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi rasul. Di sini penekanan penting yang sedang disampaikan Paulus adalah Paulus menjadi rasul atas panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya ingin poinkan ini bersama-sama untuk kita renungkan dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah teladan yang harus kita renungkan dan kita tanyakan kepada diri kita. Siapa atau apa yang menggerakkan atau siapa apa yang memanggil kita untuk berada, terjun dalam profesi kita saat ini. Profesi apapun itu sebagai penegak hukum, bisnismen, Atau sebagai karyawan di tempat di mana kita suka bekerja, kita sedang bekerja saat ini. Atau sebagai rohaniawan sekalipun. Kita tanyakan kepada diri kita, siapa apa yang memanggil kita, apa yang menggerakkan kita untuk berada dalam profesi itu, dalam bidang itu. Di sini Paulus menekankan dia dipanggil, dia dijadikan rasul oleh Kristus. Saya ingin katakan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka otomatis hidup kita ini dipimpin oleh Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini seharusnya berdasarkan panggilan Kristus, pimpinan Kristus dalam hidup kita. Ini semacam mengingatkan kita akan momen peristiwa untuk kita belajar ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan ini akan kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa atau apa yang memanggil kita untuk ada dalam profesi tertentu. Yang pertama, apakah perut kita yang menjadi alasan menggerakkan kita berada dalam bidang profesi apapun itu? Ini yang selalu kita tanyakan, berbicara tentang mungkin kebutuhan jasmani kita, kebutuhan perut kita. Tetapi ada momen ketika Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya ini? Apakah kebutuhan perut tidak penting? Penting. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Dan kita harusnya tahu siapa sumber kehidupan kita. Siapa pencipta kebutuhan perut kita. Tuhan. Oleh sebab itu yang kita butuhkan bukanlah ciptaan itu, tetapi sang pencipta. Tuhan. Kita digerakkan harusnya oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh kebutuhan kita. Hal yang penting, kita melihat banyak kasus di berbagai negara, penyimpangan terjadi, hanya karena soal perut, keinginan, kebutuhan. Sebelum kita kenal Kristus, mungkin kita memimpikan, oh kita sekarang hidup dalam keadaan susah, ekonomi pas-pasan mungkin kita sulit memperoleh apa yang kita mau dan kita butuhkan. Tetapi begitu kita dalam Kristus, kita diajarkan bahwa bukan soal cita-cita, bukan soal keinginan kita, tetapi panggilan Kristus lebih penting dalam hidup kita. Kita tidak lagi soal mengejar apa yang kita mau, tetapi ketika kita ada di bidang profesi tertentu, tidak hanya menjadi rohaniawan. Apapun atas dasar panggilan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk ada di situ, bukan soal karena apa yang kita butuh. Jika kita hidup hanya sekedar apa yang kita butuhkan, kita ada di situ, perhatikan ini. 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan oleh Allah. Jika kita hidup untuk perut kita, jika kita hidup untuk kebutuhan dan keinginan kita, endingnya adalah penghukuman Tuhan. Oleh sebab itu, hidup yang lebih penting adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Penekanan Paulus, dia menjadi rasul karena dipilih, dipanggil, dijadikan oleh Yesus Kristus. Hal yang sama pun harus kita katakan, saya menjadi penegak hukum, aparat penegak hukum karena dipilih, dipanggil, diutus Kristus untuk ada di situ. Saya menjadi seorang wirausaha, pengusaha karena dipanggil, dipilih oleh Kristus untuk ada di situ. Saya menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan, tempat di mana saya bekerja, karena saya dipanggil, diutus Kristus untuk ada di situ. Saya menjadi rohaniawan karena saya dipanggil, dipilih, diutus oleh Kristus. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita tanyakan, siapa apa yang menggerakan memanggil kita? Apakah kemewahan atau kenikmatan dunia? Ini merupakan cara iblis untuk mengalihkan kita dari Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam setiap bidang, setiap profesi yang telah kita emban. Tetapi iblis berusaha mengalihkan kita dengan kemewahan dan berbagai kenikmatan dunia. Seolah-olah bisikan iblis yang datang di telinga kita, sayang untuk dilewatkan. Lebih baik coba selagi ada kesempatan. Hidup kita hanya di dunia ini sementara. Jadi bisikan iblis itu nikmatilah sepuas-puasnya hidup dalam dunia ini. Kalau kita baca dalam pengkotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11, situ Salomo menuliskan, Saya Salomo sudah melakukan pekerjaan yang besar. Dia mendirikan rumah dan istana. Dia juga mengatakan memiliki penghasilan melimpah. Memiliki banyak harta, perak, emas, berbagai harta benda yang dimiliki para raja. Dia punya semua itu. Dia punya budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Dia katakan juga disitu, dia punya banyak biduanita sebagai penghibur, gundik untuk memuaskan hawa nafsunya. Lalu apa yang dia katakan pada akhirnya, pada ayat 10 dan 11 dari pengkotbah 2. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Semua yang dia mau, semua yang dia ingini, semua hawa nafsunya dia turuti. Dia nikmati. Lalu dia katakan, sebab hatiku bersukacita karena segala jerirelahku. Itu semua jeripayahku. Dia seolah-olah mengatakan bahwa aku menikmati hasil kerjaku. Aku menikmati apa yang harus aku nikmati. Termasuk semua hawa nafsu dan keinginannya dia turuti. Lalu ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dia punya segalanya. Dia menikmati apapun yang dia mau nikmati. Tetapi dia katakan sia-sia. Segala kemewahan dan kenikmatan dunia sia-sia. Itu hanya akan membuat engkau dan saya menjauhi panggilan Tuhan. Hidup dalam apa yang Tuhan inginkan. Ketika Paulus mengatakan saya dipanggil, dijadikan rasul oleh Kristus. Artinya jelas. Panggilan hidupnya Tuhan, Kristus. Bukan kemewahan dan bukan kenikmatan hidup yang menjadi panggilan hidupnya. Dalam profesinya, dalam bidangnya. No, itulah juga yang harus menjadi motif kita. Dalam bekerja, dalam melayani, dalam berbisnis, dalam berelasi. Bukan tentang kemewahan dan kenikmatan. Tapi panggilan Kristus. Kehendak Kristus. Dan ini kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saya ada di profesi tertentu. Saya menggeluti bidang tertentu. Termasuk saya menjadi rohaniawan. Apakah kemewahan dan kenikmatan dunia yang menjadi fokus saya. Yang menggerakkan tujuan hidup saya. Ataukah Kristus. Tujuan Allah. Kehendak Tuhan. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita tanyakan. Siapa yang menggerakkan dan memanggil kita. Untuk berada dalam profesi kita. Apakah itu tentang ajang pembuktian diri. Kalau kita belajar dari Yesus dan dari Paulus. Yesus tidak perlu membuktikan diri kepada iblis bahwa dia adalah anak Allah. Dengan cara menjatuhkan diri di atas bumbungan baik Allah. Itu berbicara tentang ujian ego. Ujian pengakuan. Yesus tidak perlu membuktikan diri kepada manusia yang diwakili oleh alih-alih Taurat. Orang farisi, orang banyak yang meminta tanda. Bahkan menchallenge Yesus untuk menyelamatkan diri di atas kayu salib. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Mesias. Yesus tidak butuh pengakuan dari manusia. Karena dia tahu yang mengutusnya adalah Bapak di sorga. Engkau tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Kepada manusia sekalipun. Bahwa Tuhan memanggil engkau untuk ada di tempat dimana engkau berada. Yang kita harus lakukan adalah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan membungkam mulut orang dengan pembuktian. Bahwa kita bisa, kita berhasil. No. Yang lebih penting dari itu adalah panggilan Tuhan. Tidak harus, tidak wajib, tidak perlu membuktikan diri. Itu hanya berbicara tentang ego. Itu hanya berbicara tentang kita butuh pengakuan. Kita butuh diakui. Kita butuh diterima. Engkau dan saya diterima oleh Kristus tanpa pengakuan. Yesus selesai dengan dirinya. Paulus selesai dengan dirinya. Siapa kita? Nol. Tidak ada punya artinya. Apa yang membuat kita berarti? Yesus namanya. Yang membuat engkau dan saya berarti, bernilai. Yesus, perempuan yang kedapatan bersina, hina di mata manusia. Tetapi dalam rasa bersalahnya, penyesalannya akan dosanya. Di mata Yesus, pesina pendosa yang luar biasa ini yang hina di mata manusia. Dalam keadaan penyesalan akan dosanya, berharga di mata Tuhan. Hidupnya bernilai, berharga. Apa artinya? Engkau tidak butuh pengakuan manusia. Bahwa engkau bernilai. Yang engkau butuhkan dalam hidup hanya Yesus Kristus. Di mata manusia kita akan selalu dituntut untuk membuktikan apakah kita layak. Kita berharga. Kita pantas untuk dihormati, untuk diakui. Di mata manusia kita akan selalu dituntut, diwajibkan, diharus. Tetapi di mata Kristus, kita berharga. Di mata Kristus, engkau dan saya dikasihi dan dicintai. Yesus tidak pernah meminta kita membuktikan diri. Yesus percaya kepada engkau dan saya. Bahkan saat kita tidak mampu. Dia tahu kita lemah. Itu sebabnya dia katakan dia memberikan penolong. Lalu dia hanya minta apa? Taat. Paulus menjadi rasul karena dipilih dan dipanggil oleh Yesus Kristus. Dia digerakkan oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Yang menjadi penggerak dalam hidupnya adalah Kristus. Dia melakukan pemberitaan Injil. Segala sesuatu karena Kristus. Inilah yang seharusnya hidup yang kita jalani. Hidup yang harus kita teladani. Hidup yang harus kita hidupi dalam dunia ini adalah untuk Kristus. Karena Kristus, demi Kristus. Hidup kita digerakkan oleh Kristus. Pencipta kita, penebus kita. Itulah nilai yang harus kita temukan dalam Kristus. Sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Kita hanya memikirkan tentang perut. Bagaimana kita, kebutuhan kita tercukupi. Sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Kita hanya akan berpikir tentang kemewahan, kenikmatan yang harus kita nikmati. Yang harus kita wujudkan dengan kerja keras. Dengan perjuangan, dengan apapun itu. Di luar Kristus, kita hanya berfokus untuk membuktikan diri kepada orang-orang. Supaya kita dihormati, diakui, diterima. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus. Kita tidak lagi berfokus tentang kebutuhan kita. Kita tidak lagi berfokus tentang kemewahan, kenikmatan dunia. Kita tidak lagi berfokus tentang membuktikan diri kepada manusia. Tetapi kita tahu, nilai kita ada dalam Kristus. Kita tidak menaruh nilai kita di harta benda. Kita tidak menaruh nilai hidup kita kepada manusia. Ucapan manusia, pengakuan manusia. Kita tidak lagi menaruh nilai diri kita kepada urusan kebutuhan, perut, dan sebagainya. Kita tidak lagi menaruh nilai hidup kita kepada kemewahan, fasilitas, dan sebagainya. Tidak kita berharga oleh anugrah. Karya Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 3-5 Mengapa bagian ini penting diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, Paulus hanya ingin mengatakan kepada mereka, Hey, keselamatan itu tergantung siapa? Tergantung Allah kah atau tergantung perbuatan baik kita? Mengapa ini penting? Kita akan menemukan jawabannya nanti dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi kita melihat kembali ketika kita membaca di Efesus 2 ayat 8-9 Paulus mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Ketika kita percaya kepada Kristus Dia telah membayar lunas hutang dosa-dosa kita Lalu kita disebut sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Dan dijamin tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari kepemilikan Kristus Kenapa pesan karya Yesus ini ditegaskan kembali Di awal dari surat Galatia oleh Paulus dengan begitu keras Di sini kita akan melihat karena ada keadaan yang gawat darurat Keadaan genting dari jemaat Galatia Mereka lupa siapa yang menyelamatkan mereka Mereka lupa siapa yang memanggil hidup mereka Mereka lupa siapa nilai terpenting dalam hidup mereka Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke 7a Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu Dan mengikuti suatu Injil lain Yang sebenarnya bukan Injil Di sini ada bahaya yang sedang mengancam jemaat di Galatia Yaitu ajaran sesat atau Injil palsu Yang sangat meresahkan Paulus sebagai salah seorang rasul yang diutus Merintis jemaat ini memberitakan Injil Dalam tulisan Paulus ini dia mencurahkan gejolak emosionalnya Ada hal yang begitu darurat Biasanya kalau kita baca surat-surat kiriman Itu selalu dimulai dengan ucapan syukur Doa dan disertai salam pembuka Dan itu umum dalam surat-surat Paulus maupun surat-surat kuno Tetapi di sini Paulus seolah-olah tidak mengucapkan syukur, doa, dan salam Dia langsung bercerita tentang Panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi rasul Lalu dia mulai dengan karya Yesus Kristus Ini hal yang menarik Yang janggal yang kita tidak temukan dalam surat-surat kiriman yang lain Dia tidak pernah di surat kiriman lain Memberikan pengakuan bahwa dia dipanggil oleh Kristus Tetapi di sini penting sekali dia menaruh itu Karena dia punya tujuan yang jelas Lalu kemudian kalau kita baca pada ayat yang ke-6 Ada nuansa emosional yang ditulis oleh Paulus Dikatakan di situ, aku heran Dalam terjemahan yang lebih tepat itu Kayak aku tidak habis pikir Begitu cepat Saya baru saja mengunjungi kalian Memberitakan Injil Kalian sudah berjumpa dengan Tuhan Bertumbuh Tapi begitu ada penyesat Begitu cepat Sangat cepat Tidak ada lagi Berpikir kritis Seolah-olah melupakan kebenaran firman Ini mengingatkan kepada umat Israel Yang baru saja ketika mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai Mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala Di situ kalau kita baca dalam keluaran 32 ayat 8 Atau ulangan 9 ayat 16 Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah Mempersembahkan korban sambil berkata Hai Israel inilah alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Kalau ulangan 9 pun juga menekankan hal yang sama dalam ayat yang ke-16 Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu Cepat sekali Cepat berbalik dan meninggalkan Allah Dalam waktu singkat Paulus sedang mengecam tindakan jemaat Galatia Dengan mempercayai Injil yang lain Mereka bukan hanya sekedar meninggalkan ajaran yang benar Mereka juga telah meninggalkan Allah itu sendiri Di sini terlihat bahwa ajaran yang benar Dan Allah yang benar Tidak terpisahkan Meninggalkan yang satu berarti meninggalkan yang lain Meninggalkan firman berarti meninggalkan Allah Tidak percaya kepada firman berarti tidak percaya kepada Allah Kepada Tuhan Yesus Kristus Kebodohan spiritual ini terlihat jelas karena mereka lebih memilih Injil yang palsu daripada anugerah Yesus Kristus Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 4 Paulus berkata Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat Kamu hidup di luar kasih karunia Di sini Paulus marah karena mereka mengikuti Injil yang lain Pernyataan ini sangat tegas Para pengajar-pengajar yang sesat itu di Galatia Sudah mengalihkan perhatian mereka dari Injil yang benar Lalu seharusnya mereka berfokus kepada anugerah Allah Tetapi kemudian menambahkan ketaatan kepada hukum Taurat Sebagai penyempurnaan keselamatan Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 3 Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya Bahwa ialah wajib melakukan seluruh hukum Taurat Di mata Paulus tindakan ini bukan sekedar penambahan Melainkan pembuangan Hal ini bisa dimengerti Keselamatan melalui iman itu bertentangan dengan keselamatan melalui hukum Taurat Galatia 3 ayat 12 Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup Karenanya melalui iman ini berarti berbicara tentang anugerah Taurat itu berarti perbuatan baik Pertanyaannya adakah yang baik dalam dunia ini? Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa Kehilangan kemuliaan Allah Tidak ada satu manusia pun yang suci dan sempurna Selain Yesus Kristus namanya Satu dosa saja cukup melemparkan engkau dan saya ke neraka Saat kita berpikir yang buruk saja Kita sudah berdosa melanggar hukum Taurat Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat Dari hukum Taurat Itu sebabnya Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat Yesus yang menanggung seluruhnya Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Tidak lagi ada di bawah penghukuman Kalau hukuman hukum Taurat ini menjadi ukuran kita masuk surga atau tidak Maka tidak ada seorang pun yang selamat yang lolos Para pendeta pun tidak Aku pun tidak Tetapi keselamatan karena anugerah Itulah kasih sayang Tuhan kepada engkau dan saya Dan kepada jemaah di Galatia Bukan soal kita berbuat baik Jangan membanggakan diri kita bahwa kita adalah orang yang benar di mata Tuhan Tidak Orang yang suci, orang yang benar, orang yang kudus Orang yang tidak melanggar hukum Taurat Hanya Yesus Kristus namanya Dialah yang menggantikan engkau dan saya Inilah yang kemudian diajarkan oleh guru-guru palsu Tidak cukup Yesus Kristus Engkau harus juga melakukan hukum Taurat dan sebagainya Terjadilah kekacauan dalam jemaah Tuhan Disini kita akan mengidentifikasi injil palsu Yang diajarkan kepada jemaah Galatia Yang pertama injil palsu itu selalu memutarbalikan injil Kristus Galatia 1 E7B Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan injil Kristus Memutarbalikan kebenaran dari injil Pernah enggak kita punya pengalaman Waktu kita beli sesuatu barang Dan kita mungkin waktu baca deskripsi Kita lihat gambarnya secara di online Dan kita berpikir itu asli Tetapi begitu kita sudah bayar Dengan harga tertentu Dan ketika barang itu datang Ternyata barang itu palsu Apa yang ada di dalam benak kita atau hati kita Pasti kita akan kesal, marah Tapi berbeda kalau memang motifnya dari awal Kita mencari barang-barang palsu Motifnya sudah salah sejak awal Ini jemaah Galatia Sudah diberitakan injil yang benar Karya keselamatan dalam Kristus Tetapi kemudian Ketika ada injil palsu yang datang Mereka lebih memilih sesuatu yang palsu ini Kalau dampak dari barang palsu itu Kerugian bisa pendapatan pajak negara Kerugian bagi pemasuk barang-barang original Yang menghambat kemudian inovasi Hilangnya investasi Karena merasa buat apa keluarkan uang Untuk penelitian, pengembangan manufaktur Dan lain sebagainya Jika produk yang dikembangkan dan diproduksi Itu dipalsukan tanpa ada jaminan Perlindungan hukum Sia-sia Tetapi apa akibatnya ketika Mereka berfokus kepada injil yang palsu Galatia 1 ayat 7 Yang terjadi adalah Injil yang palsu itu Mengacaukan jemaah Tuhan di Galatia Injil yang benar Seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar Dalam kehendak dan pimpinan Tuhan Mendamaikan kita dengan Allah Mendamaikan kita dengan sesama Tetapi injil yang palsu Berakibat pertikaian Disitu dikatakan terjadi kekacauan Keretakan antarumat Lalu Paulus juga menulis Dalam Galatia 5 ayat 15 Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan Apa yang terjadi? Hasil dari injil palsu Ribut, berkelahi, perpecahan Inilah tujuan iblis Menghancurkan tubuh Kristus dari dalam Dengan mengacaukan umat Apa doa Yesus sebelum dia pergi? Yohanes 17 ayat 20-23 Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak Di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yesus kembali mengulang doa yang sama Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Ini doa Yesus Kristus untuk engkau dan saya Untuk gerejanya menjadi satu Tetapi pengajaran sesat selalu bertujuan Mengacaukan, menghancurkan tubuh Kristus dari dalam Tapi ingat akan tiba waktu Tuhan Galatia 5 ayat 10 Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu Ia akan menanggung hukumannya Siapapun juga dia Si pengacau-pengacau yang menyebarkan injil yang palsu Akan berhadapan dengan Tuhan sendiri Akan dihukum oleh Tuhan Karena dia sudah memposisikan diri sebagai lawan Tuhan Lawan sang kebenaran Untuk mengidentifikasi injil palsu yang kedua adalah Injil palsu itu selalu mengajarkan jalan keselamatan di luar Kristus Galatia 1 ayat 8-9 Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat Dari surga yang memberitakan kepada kamu Satu injil yang berbeda dari injil yang telah kami beritakan Kepadamu Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu Suatu injil yang berbeda Dengan apa yang telah kamu terima Terkutuklah dia Jemaat Galatia diajarkan tidak cukup Yesus Kristus Engkau harus Harus melakukan adat istiadat budaya Dari orang-orang Yahudi Disunat Melakukan hukum Taurat dan sebagainya Supaya engkau selamat Itu sesuatu yang Paulus katakan kepalsuan Engkau hanya selamat karena Kristus Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri Paulus sedang menyinggung tentang sumber otoritas ajaran Baik mungkin orang mengatakan sumber otoritas itu dari malaikat sekalipun Dari rasul sekalipun Siapapun yang memberitakan injil yang palsu atas nama Tuhan sekalipun Dia dikutuk oleh Allah yang benar Disitu muncul kata terkutuklah Ini sebuah penekanan penting Yang terpenting disini adalah Konsep apa bukan siapa pemberitanya Apa yang dia beritakan itu harus Kita pahami berdasarkan terang firman Beberapa waktu ini kita dihebohkan Dunia media sosial Pastorgram yang dengan gampang sekali Mengatakan ada keselamatan di luar Yesus Kristus Mengatakan bahwa ada orang yang baik Yang bisa menyelamatkan dirinya Yang tidak butuh Yesus Dan jika orang baik itu masuk neraka itu Tuhan sangat tidak baik Dari pernyataan-pernyataan itu Sudah bertentangan dengan firman Firman mengatakan tidak ada seorang pun yang baik Semua orang telah berbuat dosa Telah kehilangan kemuliaan Allah Oleh sebab itu kita butuh penolong Yesus Kristus namanya Dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pastorgram-pastorgram itu Kemudian menggunakan istilah-istilah yang Saya sendiri heran apakah mereka belajar dengan sungguh-sungguh Menggunakan istilah apa Kristen progresif dan sebagainya Ini adalah pembacakan istilah untuk ajang promosi diri Tanpa memahami artinya Konsepnya asal comot dan pakai dan diomongin Di lain pihak muncul pembela-pembela yang tidak mengerti Kristen progresif seperti apa Lalu menjadi seperti witch hunting Lalu semua menjadi ribut Itulah yang terjadi Perpecahan muncul Injil yang palsu Pengajaran-pengajaran yang palsu Selalu bertujuan memecahkan tubuh Kristus Kita harus benar-benar mengidentifikasi Injil itu Caranya apa? Baca firman Kenali kebenaran firman dengan sungguh-sungguh Ketika ada pengajaran yang bertentangan dengan nilai kebenaran firman Itu sesuatu yang menyimpang bukan berasal dari Kristus Siapapun dia kata Paulus mau dari malaikat sekalipun Mau dari rasul, mau dari malaikat otoritas yang dia katakan Entah dari siapapun itu Kalau sesuatu bertentangan dari firman Injil yang benar Keselamatan hanya ada dalam Kristus Jangan ikuti Atas nama siapapun Lalu untuk kita bisa mengidentifikasi Injil yang palsu Yang ketiga adalah Injil yang palsu itu selalu menggeser Allah Untuk kepentingan manusia Galatia 1 ayat 10 Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Kita mencari perkenanan Tuhan ataukah manusia? Itu sebabnya di awal ketika kita baca pada ayat yang pertama Kedua Paulus mengatakan Saya menjadi rasul Dijadikan rasul karena Kristus Itu artinya apa? Dia tidak butuh pengakuan jemaat Galatia Dia tidak butuh pengakuan orang Dia tidak butuh pengakuan siapapun Sebab yang memanggil dia adalah Kristus Engkau dan saya tidak perlu membuktikan apapun kepada orang Karena yang memanggil kita Yang mengutus kita adalah Kristus Kita hanya tunduk kepada Kristus melakukan kebenaran Kita lihat dalam masyarakat kita Lahir kelompok-kelompok Dari God Center berubah menjadi Human Center Kalau sekarang dalam media sosial Beralih lagi dari God Center Menjadi Followers Center Itulah yang kita lihat Apa yang diinginkan followers Apa yang mereka mau dengarkan Kita senangkan mereka Demi profesi sebagai pastorgram dan sebagainya Taruh foto yang looking good Masukin ayat-ayat Alkitab Lalu Post Christ Center Disertai dengan barang-barang endorse dan mengatakan Demi Tuhan Demi kepentingan Tuhan Menjual Tuhan Untuk perut Menjual Tuhan untuk kesenangan dan keinginan dunia ini Menjual Tuhan demi pengakuan manusia Menjual Tuhan demi banyak pengikut Menjual Tuhan Menjual ayat-ayat suci Menjual ayat firman Tuhan Demi popularitas Menjual kebenaran Demi bisa diterima oleh orang Kristus memberi dirinya Kepada engkau dan saya Supaya engkau dan saya diselamatkan Dibebaskan dari hukuman Kita Menjual Kristus Menjual firman Demi keinginan sesaat di dunia ini Apakah itu yang harus terjadi? Roma 6 ayat 1-2 Jika demikian apakah yang hendak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunnya itu Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup Di dalamnya? Ini logika orang berdosa Kita sudah bebas Oke kita berdosa terus saja Supaya kasih karunnya bertambah Tapi Paulus katakan Kalau Tuhan sudah ampuni kita terus Tuhan setia kepada kita Masa kita harus terus hidup dalam dosa Terus menerus? Justru karena kita tahu Tuhan sudah setia Maka kita tidak lagi berbuat dosa Kita tidak lagi menaati hukum Tuhan Perintah Tuhan itu hanya berdasarkan regulasi Ada aturan No Kita menaati hukum Tuhan Itu berdasarkan relasi Relasi kasih dengan Tuhan Saya mengasihi Tuhan Jadi hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau Itu adalah relasi kasih Tuhan Dengan kita Saya mengasihi sesama karena saya mengasihi Tuhan Itulah hidup saya Masa kita harus mempermalukan Tuhan? Perhatikan ini Semua ajaran yang benar Selalu berpusat kepada Allah Kepentingan Tuhan Kristus Menyenangkan Allah Bukan menyenangkan manusia Ajaran yang benar Selalu mendekatkan setiap orang kepada Allah Membangun relasi kasih dengan sesama Tanpa mengorbankan Allah Tanpa harus menjual Allah Menjual ayat-ayat suci Semua ajaran yang benar Akan memuliakan Yesus Kristus Bukan memuliakan diri sendiri Bukan mencari keuntungan diri Apa yang lebih untung daripada hidup Untuk tujuan Kristus Sang pencipta kita Sang penyelamat kita Jawabannya adalah tidak ada Ingat Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini Adalah ciptaan Tuhan Maka otomatis Tidak ada yang lebih penting Daripada hidup Untuk sang pencipta kita Itu lebih mulia Lebih penting Lebih terhormat Lebih berharga Lebih bahagia Salomo mengatakan Aku sudah mendapatkan semuanya Tapi semuanya sia-sia Karena yang lebih penting adalah Hidup Bagi Kristus Bagi Tuhan Sang pencipta Oleh anugerah Engkau dan saya diselamatkan Jangan Siasiakan anugerah Tuhan Dengan terus berbuat dosa Dengan hidup untuk kepentingan perut Dengan hidup untuk Tujuan kemewahan Kenikmatan dunia Dengan hidup Untuk mencari pengakuan Dari manusia siapapun Jangan Hiduplah untuk Kristus Bekerjalah untuk Kristus Melayanilah untuk Kristus Bangun hubungan dengan siapapun Demi Kristus Hormati siapapun demi Kristus Kasihi siapapun demi Kristus Bekerjalah dengan sungguh-sungguh Demi Kristus Lakukanlah profesi kita Demi Kristus Kejarlah cita-cita kita Apapun itu Demi Kristus Karena Kristus yang memanggil kita Mengutus kita Untuk ada disitu Dan kita akan bertanggung jawab Kepada Kristus Semua pekerjaan kita Baik rohaniawan Baik Pengusaha Profesi apapun Kita akan mempertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Saya bekerja tidak untuk perut saya Saya tidak bekerja untuk kemewahan Untuk kenikmatan dunia Saya tidak bekerja untuk mendapatkan Pengakuan dari manusia Tapi saya bekerja Karena Kristus Dipanggil oleh Kristus Saya melakukan Menekuni profesi saya Karena Kristus Bukan karena yang lain Tuhan memberkati Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Untuk firmanmu yang datang Bagi kami Tuhan ini Teguran yang keras Bagi kami Untuk kami menyelidiki Hidup kami Apakah kami hidup Untuk perut kami Apakah kami hidup Untuk kemewahan Dan kenikmatan Dalam dunia ini Apakah kami hidup Demi mendapatkan Pengakuan Dari siapapun Orang-orang siapapun Yang sedang kita inginkan Dapat pengakuan itu Kami diajarkan Dalam firman Oleh Paulus Yang mengatakan Dia menjadi rasul Karena dipanggil oleh Kristus Kami pun Menjadi hamba Tuhan Dipanggil oleh Kristus Kami pun Melakukan profesi kami Sebagai pengusaha Atau Profesi apapun Karena kami dipanggil Oleh Kristus Itulah yang menjadi Tujuan hidup kami Kami diselamatkan Oleh anugerah Allah Karya Yesus Kristus Kami menaati Perintah Tuhan Karena kami Mengasihi Kristus Bukan supaya kami Hidup benar Dan baik Tetapi kami Melakukan semua Kebaikan itu Karena kami Mengasihi Kristus Pimpin kami Dan tolong kami Supaya kami Tidak tergoda Dengan ajaran-ajaran Yang menyesatkan kami Dari kebenaran firman Roh Kudus Pegang tangan kami Mari angkat tangan kita Di hadapan Tuhan Yesus yang memimpin Hidupmu Roh Kudus Memimpin hidupmu Dan segala yang Engkau kerjakan Semua untuk Kristus Kristus lah yang Menjadi Tujuan hidupmu Sampai Selama-lamanya Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Tuhan memberkati Dan sampai jumpa Di ibadah Minggu selanjutnya Kami senang Anda bergabung Dengan ibadah ICA hari ini Selamat berakhir Pekan Dan sampai jumpa Minggu depan Tuhan berkati Anda Dan keluarga Annual Business Meeting ICA Diadakan pada hari Minggu Tanggal 21 April Jam 6 malam Di ICA West Semua member ICA Harus hadir Karena ada hal penting Yang harus diputuskan ICA Volunteers Bersiaplah untuk Equip Night Dimana kita akan fokus Pada penanganan situasi darurat Di gedung gereja Tidak perlu mendaftar Untuk menghadirinya Ingat untuk makan Sebelum acara Karena makan malam Tidak disediakan Bergabung bersama kami Di ICA Sepada hari Rabu 24 April Pukul 7 malam Dan di ICA West Sepada hari Rabu 1 Mei Di jam 7 malam Sampai jumpa Sumbangan dana Untuk beasiswa YDP Memiliki kode QR yang baru Dana beasiswa YDP Membantu anak-anak remaja Kurang mampu di komunitas Agar dapat mengejar Impian mereka Untuk mendapatkan pendidikan Di perguruan tinggi Pemberian untuk program ini Sekarang memiliki Kode QR sendiri Sehingga akan lebih mudah Untuk Anda memberi Dan mendukung Impian anak-anak Di YDP ICA Kids mencari Sukarelawan Untuk membantu Dalam bidang musik Pujian Sound Dan LCD Mari Bersama membantu Next Gen di ICA Dengan mendaftar Sekarang juga Memberikan persembahan Menjadi semakin mudah Silakan scan QR code Di layar Dengan menggunakan Aplikasi bank Anda Atau kunjungi ICA SPY.com Slash giving Untuk informasi Lebih lanjut ICA membuka Kesempatan Untuk Anda Dapat bergabung Menjadi volunteer Di ICA Untuk melayani Dalam bidang Servis media Dan juga Hospitality Untuk mendaftarkan diri Menjadi volunteer Di ICA Anda bisa scan QR code Di layar Atau di meja informasi Yang ada di lobby Mari melayani Tuhan Dan memberkati gerejanya Kelompok kecil Adalah cara terbaik Untuk terhubung Dan bertemu Dengan lebih banyak Teman di ICA Apabila Anda Belum tertanam Dalam komunitas Go Group di ICA Silakan kunjungi Website ICA Atau buka Dari aplikasi Church Center Untuk menemukan Go Group Yang tepat Bagi musim Kehidupan Anda Saat ini Mari bertumbuh Melalui Go Group Kami rindu Untuk bisa Mendoakan Anda Bagikan pokok Berdoa Anda Melalui tautan Bit.ly Slash ICA Prayer Online Dan bersama kita Melangkah dan percaya Bahwa Tuhan Bekerja ICA Prayer Service Diadakan setiap hari Selasa Pada pukul 6.30 Sampai 7.30 Malam Lewat Zoom Anda bisa Mengunjungi Instagram kami At ICSBY Untuk mendapatkan Meeting ID-nya Mari menyembah Dan berdoa Bersama Taukah Anda Bahwa catatan Kotbah ICA Dapat ditemukan Setiap minggunya Di aplikasi Alkitab YouVersion Setelah mengunduh Aplikasi YouVersion Cukup klik Events Ketik lokasi ICA Anda Di hari itu Yaitu ICA West Atau ICA East Untuk menemukan Catatan Kotbah Dan semua Ayat Alkitab Untuk Kotbah Hari Minggu tersebut Selamat mencoba Untuk informasi Untuk informasi Lebih lanjut Tentang kegiatan Di gereja ICA Tautan penting Pengumuman Yang mungkin terlewatkan Serta form Pendaftaran Silahkan mengunduh Aplikasi Church Center Satu aplikasi Untuk semua Informasi Tentang ICA Surabaya ICA mengadakan Ibadah setiap minggu Di gereja Dan juga online Di Youtube channel ICA Surabaya Jadwal ibadah Di cabang West Dan ibadah online Adalah jam 8 pagi Untuk ibadah Bahasa Indonesia Dan jam 10 pagi Untuk ibadah Bahasa Inggris Sementara di cabang East Ibadah bahasa Indonesia Diadakan pada jam 8 pagi Lalu untuk bahasa Inggris Ada di jam 9.15 Dan jam 11 pagi Bergabung bersama kami Setiap hari minggu Untuk menyembah Dan belajar Firman Tuhan Bersama-sama Ikuti social media ICA Surabaya Di Youtube Facebook Instagram Dan Spotify Anda dapat menemukan Berbagai informasi Playlist music Video Renungan Dan lainnya